Memiliki prinsip yang kuat dalam ketekunannya menjalankan bisnis, salah satu mahasiswa universitas di Ponegoro merintis bisnis kafe yang digendrungi semua kalangan. Penasaran bagaimana perjalanan inspiratifnya? Simak kliputannya! Berawal dari Merintis Bisnis Pertanian, Muhammad Irfan Akbar, mahasiswa ilmu pemerintahan Universitas di Ponegoro, mengembangkan otak bisnisnya ke bisnis kafe. Dengan perjalanan panjang mencari investor, Irfan berani membangun Akasa Space di tengah hantaman Pagebluk pada Maret 2021 silam. Keberaniannya juga didorong oleh motivasi karena waktu senggang, serta dukungan dari lingkungan dan keluarga. Dengan raga menu yang berkisar dari Rp20.000 hingga Rp38.000, Irfan sukses menggait pasarnya, terbukti dengan omset kotor rata-ratanya yang mencapai Rp120.000.000 per bulannya. Akasa Space berlokasi di Jalan Firto Agung Semarang dan buka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga 12 dini hari. Setiap hari Selasa, Akasa Space menghadirkan panggung live music yang bisa dinikmati semua pengunjung. Kalau saya sebenarnya sih jujur fleksibel ya, masih mengalir. Maksudnya saya dulu di tahun 2020 kan parah-parahnya corona itu yang kita sempat libur berapa minggu sebelum akhirnya kuliah online kan. Itu saya udah besen di rumah lah, pengen cari aktivitas apa, bantu ekonomi orang tua juga. Jadinya berdua mikirin apa, nilai-nilai ada tawaran itu, jadinya kayak ya apa aja digaraplah kalau saya. Merintis bisnis kafe di tengah pandemi memiliki resiko tersendiri yang sulit dihindari. Irfan mengaku harus putar otak ketika adanya pembatasan dari pemerintah. Akasa Space juga sempat tutup selama dua minggu akibat pembatasan aktivitas tersebut. Akan tetapi, Akasa Space hingga kini tetap bisa bertahan dan tidak kehilangan pelanggannya. Kedepannya, Irfan akan memfokuskan bertambahnya menu makanan dan menghidupkan panggung di Akasa Space. Irfan juga berharap untuk membuka cabang dari Akasa Space dan jenis restoran lain. Mutsi Maulana, Tubagus Alnur, Hernanur Hidayah, Tim Liputan, Berita Kampus. Terima kasih telah menonton! 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 perhatian. Mitra Kampus ingin tahu bagaimana keseruannya? Simak kelebutan berikut ini. Menyambut musim penerimaan peserta didik baru, hari Minggu, tanggal 16 Januari kemarin, Alvaling Semarang bersama dengan beberapa perwakilan Universitas Top Luar Negeri sukses menyelenggarakan acara pameran pendidikan internasional. Sebelumnya, karena situasi pandemi COVID-19, pameran ini sempat dilaksanakan secara online. Namun, untuk tahun ini, pameran ini berhasil dilaksanakan secara tetap buka dan tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Bertempat di Hotel Paragon Semarang, pameran pendidikan internasional kali ini berhasil menarik antusias peserta. Sebagian besar peserta yang hadir berasal dari karangan siswa dan mahasiswa yang memiliki minat untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Selama pameran, peserta dapat melakukan konsultasi dengan perwakilan dari Universitas luar negeri yang telah bekerja sama dengan Alpha Link Semarang. Tidak hanya untuk mengedukasi para peserta, dalam pameran ini, para orang tua juga mendapatkan arahan dari perwakilan universitas yang ada terkait program pendidikan di luar negeri. Kami mengundang perwakilan dari Universitas luar negeri yang bekerja sama dengan kami untuk memberikan edukasi kepada teman-teman, orang tua ataupun mahasiswa serta dosen-dosen untuk kuliah di luar negeri itu seperti apa sih. Harapannya, acara ini mampu mengedukasi para peserta didik mengenai pentingnya pengetahuan akan pendidikan di luar negeri, serta bagaimana persiapan yang perlu dilakukan ketika ingin mengenyam pendidikan di luar negeri. Hernan Ruhidayah, Lutfi Maulana, Tim Liputan Berita Kampus Jangan kemana-mana, karena setelah ini Tim Liputan Berita Kampus akan mengajak Mitra Kampus untuk menikmati kuliner hidden game yang viral di Tembalan. Terima kasih telah menonton!